Intro Selamat datang di Mata Kuliah Kepidjakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Mata Kuliah ini berkode KUI 6041-2SKS dan merupakan mata kuliah wajib di semester 1. Saya Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSE, PhD adalah pengampu mata kuliah ini. Saya didukung oleh teman-teman saya sebagai anggota dosen, yaitu Dr. Dr. Dwi Handono, MKS, Dr. Dr. Mubasir Hasan Basri, MA, Dr. Dr. Andriasta Milyala, DPH, MKS, MAS, dan Dr. Yodi Mahindradata, MSE, PhD. Mari kita lihat urian singkat mata kuliah ini. Mata Kuliah Kepidjakan dan Manajemen Kesehatan membahas mengenai ilmu kebijakan dan manajemen yang diterapkan di sektor kesehatan. Seperti kita ketahui, sektor kesehatan membutuhkan ilmu kebijakan dan manajemen kesehatan yang merupakan bidang multidisiplin. Dan ilmu kebijakan dan manajemen berasal dari luar bidang kesehatan, terutama dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dari ilmu di luar disiplin tradisional kedokteran dan kesehatan ini, mata kuliah kebijakan dan manajemen kesehatan mempelajari berbagai konsep yang mendasari praktek-praktek multidisiplin di sektor kesehatan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tentang ilmu kebijakan. Ilmu ini mengembangkan kajian tentang berbagai hal antara lain, hubungan antara pemerintah dan swasta, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antara berbagai level pemerintah, hubungan antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya, membahas ideologi kebijakan sampai memperdapatkan apa yang disebut sebagai makna reformasi kesehatan. Yang kedua, mengenai ilmu manajemen. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan, teori dan konsep manajemen tidak dapat diabaikan. Manajemen menjadi penentu kunci sukses ataupun gagalnya pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks ini, manajemen sering dibagi menjadi satu, manajemen organisasi, dan yang dua, manajemen program. Mata kuliah ini membahas manajemen organisasi. Lebih spesifik. Namun, di dalam kurikulum, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah khusus mengenai manajemen program yang diampu oleh Dr. Yodi Mahindadatta, MSI, PhD. Jadi, secara keseluruhan, ada dua bagian dalam mata kuliah ini, yaitu kebijakan dan manajemen organisasi. Kemudian, kuliah ini juga berhubungan dengan mata kuliah lain di semester 2, yaitu reformasi kesehatan. Oke, mari kita masuk ke tujuan pembelajaran. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar paham tentang prinsip manajemen dan kebijakan yang berkaitan dengan struktur, proses, dan luaran pelayanan kesehatan, termasuk biayanya. pendanaan, organisasi, luaran, dan kemudahan akses. Dengan pemahaman tersebut, dapat lebih mudah bagi peserta untuk menerapkan ilmu kebijakan dan manajemen di sektor kesehatan. Kemudian, bagaimana luaran pembelajaran yang kita harapkan? Setelah selesai mengikuti perkulian ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk Satu, memahami konsep sistem kesehatan dan berpikir sistem. Yang kedua, memahami dasar ideologis, legal, dan etis untuk kebijakan kesehatan. Ketiga, memahami proses kebijakan di sektor kesehatan. Keempat, memahami konsep dan prinsip manajemen kelembagaan dalam sektor kesehatan. Kelima, memahami isu kebijakan dan manajemen kesehatan dalam konteks kekinian. Para mahasiswa, silahkan mengikuti. Semoga dapat menikmati ilmu yang sangat luas, namun sangat menarik ini. Terima kasih.